Hai semuanya, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya Jay Sindorella Thank you so much buat kalian yang masih setia di Youtube channel ini Dan buat kalian yang baru datang, welcome Kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama aku, Jennifer Dan kali ini kita bakal bikin tutorial dan juga tips terik tentang nail art Tapi sebelum kalian masuk ke tahapannya Nah, disini aku udah ada peralatannya Kira-kira aku mau bikin apa ya hari ini Dan ini tuh requestan oleh temen-temen di rumah yang struggle banget mau bikin ombre nails Dan aku akan kasih tau teknik termudah, tergampang, dan tercepat dan juga hemat budget yang pastinya Kalau untuk di Nails Education by Nails by Sindorella sendiri So, buat kalian jangan lupa subscribe youtube channel ini Share juga video ini ke temen-temen kalian ke sosial media kalian Facebook, Instagram, dan juga Twitter Jangan lupa juga like dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya soal nail art ya Dan juga visit juga Instagram aku di jnritualsindorella Nails by Sindorella dan juga sindorella.nels Langsung aja kita masuk ke tahapan dan peralatan apa aja yang dibutuhkan Check this out and happy watching! Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan dan juga peralatan serta bahan apa yang akan kita gunakan untuk membuat ombre nails Disini aku udah punya kutek gel dari Rosaline dengan kode B039 Juga ada B030 serta B031 yang ini ya Dan disini aku akan pisahkan jadi disini ada B028, B028 itu yang ini dan B029 Jadi tolnya itu nanti aku akan bikin dari dark to soft Jadi yang bener-bener gelap dulu Nanti ketengahnya agak semi-semi gelap baru nanti setelah itu yang soft banget Nah kali ini kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya ya Kali ini aku mau bikin dulu yang kedua ini Tapi tetap dengan base warna nude Karena aku suka warna nude Cuman kalau memang kalian mau bikin base-nya itu dengan warna natural lainnya Bisa juga tetap antara 39, 40, 04, 005 Seperti warna kulit ya Oke Dan kita lanjutin lagi Sekarang akan aku bikin dulu Alat atau peralatan yang membuat atau support untuk membuat si ombre nails Kali ini aku gak menggunakan kuas ombre karena aku mau menghemat budget Ingat ya Kalau di nails base indorella itu selalu ngajarin kalian untuk hemat budget Karena peralatan dan bahan nailan itu pasti gak jauh-jauh beda hampir-hampir sama Kali ini aku mau bikin kuasnya ini menjadi jarang-jarang dengan cara Ini kuasnya udah keras sih jadi aku gak terlalu pake banget Dan juga aku udah punya gunting kecil dan aku akan potong-potong seperti kita lagi sasak rambut gitu loh Jadi kita potong dulu Kita sasak dulu nih rambutnya Dan juga kita sekalian misahin Antara kalau ada kuasnya itu yang keras Nah kira-kira kalau udah disasak itu dia kayak gini ya Walaupun gak terlalu rapi banget it's okay Yang penting kalian lihat aja bahwa bulunya itu jadi agak terpisah dan jarang-jarang seperti ini ya guys Oke sekarang kita lanjutin lagi untuk pemasangan base-nya Jadi aku mau pasang base-nya itu di awal atau di pangkal dekat putih bulat dengan nomor B09 Yaitu warnanya itu warna agar nude yang natural gitu ya jadi kayak warna kulit Oke dan langsung aja akan aku pasang di bagian atas seperti ini Oke dan lanjut lagi kita bikin lagi dengan warna yang lebih soft ya Kalau yang soft itu agak kita ambil yang nomor 30 Jadi ini agak terang banget ya dia lebih soft ya Dan kita taruh di depannya seperti ini Jadi ingat ya guys untuk naruh sendiri itu gak boleh terlalu dekat Jadi kalian harus ada pemisah nih di antara warna ini seperti ini ya Dan kali ini akan aku tarik dengan satu arah dengan arah yang pertama itu yang nude ini aku tarik ke bawah seperti ini Harus rapi gak sih Kak gak perlu yang penting jangan sampai dia itu bersentuhan banget Sampai dia sudah agak warnanya itu memudar di tengah kita balik tarik yang di bagian yang lebih soft Kali ini aku mau bersih dulu kuasnya dengan aseton supaya nanti dia warnanya itu enggak tercampur Jadi kuasnya ini memang harus kering ya guys Ini aku rapiin dulu dikit yang warnanya jangan sampai dia itu enggak rata ya di bagian tengahnya Nah udah seperti ini kalau kalian lihat dia itu enggak opal di pertengahannya Karena disini numpuk disini numpuk di tengah enggak ada Caranya adalah kita keringin dulu selama kurang lebih kira-kira satu menit karena ini agak sedikit tebal Oke dan sekarang ini hasilnya dan kalau kalian lihat masih ada yang numpuk di sebelah ujung dan juga di pangkal kutipula Sekarang aku akan aplikasikan satu warna yang belum kita aplikasikan yaitu nomor 31 Tapi kali ini akan aku campur dengan top coat ya guys bukan dengan base coat Kenapa Kak top coat karena kalau top coat itu lebih memberikan structure daripada base coat Itu lebih bagus untuk di kuku ya kalau misalnya ini tuh lebih bagus untuk bikin kayak structure si kutek atau misalkan desain gitu Kalau misalnya di atasnya mau dipasangin lagi aksesoris masih bisa jangan khawatir Kali ini aku campur tadi top coatnya dengan warna yang dari rosaline dengan kode 31 ya Dan yang 30 tadi yang lebih terang kita pisahin dulu biar gak ketuker Kali ini aku campur Dan kali ini warnanya jadi agak sedikit memudar kayak cherry gitu It's okay kita akan langsung pasang aja di tengahnya Nah kalau ini kan lebih kelihatannya dark gitu ya guys Aku akan tambahkan top coat satu titik lagi supaya dia komposisinya enggak terlalu gelep banget Dan akan aku campur Kalau udah selesai tercampur warnanya baru kita tarik lagi Kalau yang tadi kita tarik itu satu warna gitu ke arah bawah dan ke atas ya Kali ini kita akan tariknya itu dengan dua arah dalam arti kata Kita tarik yang ini sedikit ke sini Yang sebelah tepi sini kita tarik ke bawah sini Tuh cantik kan warnanya Oke dan kalau memang misalnya ini agak sedikit enggak rapi kita masih bisa rapiin dulu Nanti yang lebihnya itu kita bisa tarik atau kita bisa buang ya Dengan cara gimana kak cara membuangnya ini kebanyakan disini Oke kita sekarang ambil dulu asetonya lagi dengan kuas kita besiin kuatnya Pastikan kuas kalian kering kita tarik seperti ini Oleh itu? ные Mereka Kering 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 Oke kita masukin dulu ke UV LED kurang lebih 60 detik masih ada satu step lagi jadi ditunggu dulu Oke sekarang kita aplikasikan satu kali lagi di bagian atas ini dengan warna warna newt nya karena kan besinya warna newt ya aplikasinya tipis-tipis aja jangan terlalu nafsu banget ya guys baru kita tarik lagi di bagian sininya itu jadi ingat ya ada empat kali pengaplikasian yang pertama itu warna yang paling menurut dulu dengan warna yang bawahnya warna yang paling soft dari warna paling dark ke warna yang soft terus di tengahnya itu pencampuran tone yang tengah dan yang terakhir itu dengan warna base nya lagi yang lebih gelap seperti yang aku aplikasiin sekarang untuk memberikan kesan supaya dia itu lebih rata juga jadi kita tarik sedikit Oke kita masukin dulu di UV LED sama tetap 60 detik kartu pertama agak sedikit tebal dan setelah ini kita baru pasang lagi top coat nya dan yang terakhir kita aplikasikan top coat di kukunya yang udah jadi supaya dia lebih lembut juga hasilnya di atasnya dan ter-cover kira-kira akan jadi seperti ini guys Bim Salah Bim jadi apa proc 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 ini yang belum di UV LED ini ya masukin dulu ke UV LED sekarang ini bener-bener soft banget aku suka banget liatnya sekalian kita nunggu kita bikin satu lagi dengan tone yang berbeda kali ini aku akan ambil dulu tetap dengan warna base yang si nude tadi di pangkal awal inget ya ini aku bikin quick aja jadi nggak ada penjelasan cuma untuk kalian mengulang selamat menikmati 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 oke terakhir kita tambahkan top coat nya ini aku pakai dari jelis kalian bisa pakai dari merek apa aja ya jangan tergantung sama satu merek karena intinya sama aja kalau top coat tapi kalau memang untuk kalian mau pasang ke customer itu memang harus kalau top coat yang minimal pakenya jelis selamat menikmati selamat menikmati iya ini udah selesai guys hasilnya keren banget juga kalau kalian lihat kan tadi barusan cuplikannya nah ombrennya ini sebenernya gampang banget jadi kalian cukup ingat aja ada empat pengaplikasian dari mulai yang pertama itu step paling atas dan bawah dulu jadi warna paling dark to paling soft di tengah-tengah biarin aja dia nggak ada atau kosong terus yang pengaplikasian kedua selalu UV LED kita aplikasikan warna yang mediumnya atau warna tengah-tengahnya yang semi-semi soft sama darknya itu kita mix dengan top coat jadi dia agak sedikit-sedikit jeli gitu dan kita tarik juga tetap tarik tepiannya atas ke bawah bawah ke atas dan kita UV LED setelah UV LED in lagi setelah UV LED in lagi dikeluarin kita tambahin satu kali pengaplikasian lagi dengan warna nude yaitu dari atas aja ke bawah dan juga yang terakhir tinggalin top coat jadi gampang banget kan buat kalian yang masih kebingungan bikin ombre nails itu bener-bener gampang asal kalian tahu tekniknya diingat dipelajari so langsung aja kalian like videonya jangan lupa komen juga di bawah kalau mau tanya-tanya soal nail art thank you so much for watching see you in next video and bye-bye